Sorotan lainnya, Sudara, sejak pandemi COVID-19 memunculkan kebiasaan baru di masyarakat. Pengusaha alas kaki di Mojokerto, Jawa Timur memanfaatkan perubahan perilaku masyarakat dan kemajuan digital untuk meningkatkan usahanya dan memperluas pasar. Salah satu pengusaha alas kaki di Desa Medali, Kabupaten Mojokerto, menyatakan sejak pandemi lalu, ia memulai usaha penjualan sepatu dan sandal melalui platform digital. Sepatu dan sandal ini didapatkan dari para tetangganya yang merupakan pengrajin sepatu sandal. Tak hanya itu, ia juga telah mempunyai merek sendiri untuk sepatu dan sandal yang dijualnya. Melalui berbagai platform digital, ia bisa menjual 50 hingga 100 pasang sepatu perharinya. Tak hanya itu, saat ini ia juga mulai bisa memperkerjakan tetangga dan keluarganya untuk menjadi tenaga administrasi dan operator di masing-masing platform jual-beli digital. Perkembangannya ya naik turun, kadang pas corona gitu agak sepi sih. Cuman selesainya, Alhamdulillah, sudah rame. Kalau hari ini gimana mas? Kalau hari ini ya turun lagi, omsetnya juga ya turun. Sehari bisa jual berapa pasang mas? Sehari bisa jual 50 sampai 100 bis saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.